Halo guys, balik lagi dengan Google Sobby, dan untuk video kali ini saya akan unboxing dan review untuk Figma Emilia dari seri ReZero. Jadi Figma Emilia ini adalah re-release, yang original re-release-nya di 2019 dan di re-release tahun ini ya, tapi karena saya beli ready stock dari Amazon Japan, saya nggak tahu ini version yang mana dan apakah ada bedanya, tapi saya rasa nggak ada. Kita langsung masuk aja ke unboxing. Seperti biasa, kita lihat dulu dari box-nya. Jadi untuk Figma Emilia ini, seperti saya bilang tadi, ini ada yang re-release ya, kalau nggak salah di bulan Mei 2021, dan yang ini karena saya beli ready stock, sorry, bulan Juni, sorry. Dan karena saya beli ready stock, saya nggak tahu ini version yang mana, tapi biasanya kalau re-release ini nggak terlalu banyak beda ya, karena biasa kalau mereka bikin version yang berbeda, mereka akan bilang di title dari figure-nya. Jadi ini saya beli melengkapi koleksi Figma Seri Zero saya yang sudah ada RAM dan si RAM-nya. Oke, kita lihat dulu untuk handling instruction-nya. Untuk instruction-nya sih semuanya simpel ya, mungkin yang hanya diperhatikan untuk yang pack saja, ada bagian dari stand-nya ya. Oke, kita lihat dulu articulation-nya. Untuk dari articulation-nya ini menurut saya cukup oke ya, terutama di tangannya ya, karena ada pergerakan juga di tangannya, di sleeve-nya. Ini untuk hair accessories-nya bisa dibuka ya, jadi dari tiga Figma ReZero ini, tiga-tiganya punya hair accessories yang bisa di remove ya. Ini untuk pergerakan join di tangannya, menurut saya ini cukup oke, memiliki standar Figma. Dan untuk sleeve dari outfit-nya dia pun bisa digerakkan ya, walaupun tidak terlalu maksimal sampai bentuk, tapi menurut saya cukup oke ini untuk pergerakan sleeve-nya. Sama ya, untuk yang dengan kirinya, sleeve-nya pun juga bisa digerakkan. Untuk rambutnya dan kepalanya, rambutnya sih cukup bagus ya, saya suka ini. Ini untuk torsonya ya, upper body-nya, ada movement seperti ini. Dan untuk kakinya, movement-nya bisa dibilang oke ya, agak limited karena ada outfit-nya dia itu, bagian dari skirt-nya, dari outfit-nya. Tapi overall untuk pergerakannya ini lumayan. Seperti standar kebaikan Figma ya, jadi menurut saya, dari articulation-nya sudah cukup bagus ini. Nah, sekarang kita mau lihat dulu untuk sculpting-nya. Untuk sculpting dari mukanya Figma Emilia ini, menurut saya mukanya bagus ya. Mukanya cakep dia di sini, dan sesuai dengan karakter dia yang di seris-nya. Begitu pula dengan rambutnya dan hair accessories-nya. Overall dari rambut dan bagian mukanya, sculpting-nya ini sudah oke. Untuk dari bagian outfit-nya pun, nanti kita akan lihat. Ini menurut saya overall memang sudah bagus ya, untuk sculpting dan painting-nya. Dari warnanya sendiri, bagus ya. Warna outfit-nya mirip dengan karakter dia di seris juga. Jadi overall dari looks, saya nggak ada masalah dengan figure Figma Emilia ini. Dan dari sculpting-nya pun, menurut saya sudah cukup bagus ya. Bisa lihat nih outfit-nya, outfit-nya Emilia ini menurut saya cukup bagus ya. Terutama sleeve-nya itu saya suka sekali. Karena ada crash-nya juga dia di sleeve-nya. Jadi saya sangat suka sih dengan outfit-nya dia ya. Ini untuk face part-nya ada dua, yang ekstra. Ini yang pertama, ini seperti shouting expression-nya. Yang kedua ini yang smile. Ini untuk hoodie part dari cloak-nya dia. Seperti ada cat ear-nya ya. Ini bisa di, nanti saya akan kasih lihat. Ini bisa dicopot dan dimasukin face part-nya ya. Kita akan pose-in salah satu yang pertama dengan ini ya. Hanya untuk kasih lihat contoh bagaimana pakenya. Ini si pack-nya. Terus pakenya sendiri. Dari case coupling dan painting-nya pun sudah cukup oke. Warnanya cukup oke. Bisa ada pergerakan ya. Kepalanya bisa digerakkan sedikit. Dan ekornya pun bisa digerakkan dan bisa copot. Jadi jangan khawatir jika copot. Karena part ini memang bisa copot ya. Ini untuk cloak-nya. Tadi hoodie-nya ini cloak-nya. Menurut saya ini cukup oke ya. Seperti ada ininya juga. Seperti ada kayak part dari sleeve-nya ya. Di cloak-nya. Ini cukup bagus. Dari sculpting dan painting-nya. Untuk as magic effect-nya. Kelihatan transparan. Dan menurut saya ini dari sculpting-nya pun juga bagus ya. Jadi overall part-part yang didapat ini. Menurut saya sudah cukup oke dari looks-nya. Dan ini ada beberapa hand parts-nya yang didapat ya. Hand parts-nya memang tidak begitu banyak. Tapi cukup oke dari yang kita dapat. Ini untuk stand buat pack-nya. Tapi ini missing. Untuk bagian yang buat ditempelin ke stand-nya. Untuk figure-nya. Saya nggak tahu. Saya sudah cari dan tidak ketemu. Jadi saya pakai dari figure figma saya yang lain. Nanti saya kasih lihat ya. Dan mudah-mudahan ini cuma saya aja yang kena ini. Dan mudah-mudahan ini bukan banyak kesalahan dari packaging dari stand tersebut. Dan ini untuk plastiknya ya. Untuk simpan part-nya. Oke untuk bikin puzzle yang pertama. Saya mau kasih lihat. Gimana cara pakai hoodie ini ya. Untuk clock-nya dan bagian dari clock dan hoodie ya. Kita akan kasih pakai dua-duanya. Yang pertama tadi sudah bisa kalian lihat. Pasang face part. Lalu kita copot kepalanya. Dan kita copot disini ada joints. Di tangannya ini. Di lengannya ini. Tinggal ditarik. Nggak copot. Dan juga untuk tangan kanannya sama. Dan kita langsung masukin bagian dari clock-nya ya. Jadi nggak bisa pakai dari kedua lengannya disini ya. Dan tinggal dipasang head part yang ada. Hoodie-nya ini yang ada cat ear-nya ya. Jadi kira-kira seperti ini. Untuk pakai hoodie dan clock-nya ya. Cukup bagus ini. Saya suka dengan yang clock ini. Lalu kita akan pose-in si Vigma Amelia ini. Tapi saya nggak akan terlalu banyak untuk perubahan part-nya. Saya hanya ganti tangan kanan. Dan saya pakai Ice Magic Effect ke tangan kanannya. Jadi seperti saya bilang tadi. Semestinya ada parts dari stand yang tadi untuk pack itu. Supaya dari stand yang untuk pack itu. Bisa disantolin ke stand yang buat figurnya Amelia. Tapi saya nggak ada figur itu. Dan saya ada Vigma Z nyata yang bisa dibilang mirip ya. Kegunaannya dari stand part-nya itu. Jadi saya pakai bagian dari Vigma Z nyatanya itu. Buat ini ya. Jadi jika saya pose-in di display saya. Paknya saya nggak bisa bikin begini. Karena bisa sih. Cuman saya prefer buat nggak ya. Karena ini part saya nggak punya Z nyata. Saya takut ketuker. Kita pasang dulu figurnya ke stand-nya ya. Yang sudah terpasang dengan base-nya. Dan untuk pakai tinggal dipasang begini aja. Dan sudah jadi. Kira-kira seperti ini ya. Kita sudah selesai. Pose-in Vigma Amelia dengan Ice Magic Effect. Beserta dengan si Park. Oke kita mau size comparison. Yang pertama dengan Vigma Siram dari ReZero. Dan dengan permiso-persegur Kanawu Suyuri dari Demon Slayer. Dan yang terakhir Nendoroid Natsuki Subaru dari ReZero. Oke kita mau masuk ke review. Dari segi looks. Dari segi sculpting dan painting. Untuk mukanya, rambutnya, hair accessoriesnya. Maupun outfit-nya. Dan parts-parts yang didapet pun. Ini sculpting dan painting-nya. Menurut saya. Sudah bagus. Parts-parts yang didapet juga bagus. Saya suka dengan cloak-nya. Ada Ice Magic Effect-nya. Ada Park-nya. Yang negatif buat saya adalah. Ada missing parts dari stand-nya. Tapi overall. Saya rekomen. Jika kalian suka Vigma. Dari kalian yang suka Emilia. Kalian yang suka ReZero. Saya rekomen figure ini. Oke. Saya di sini aja. Untuk unboxing dan review-nya. Gimana menurut kalian? Figur si Emilia ini. Please let me know in the comment-nya. Untuk next unboxing dan review. Saya masih menunggu Espresso Xion. Dan Suna saya datang. Jika itu datang cepat. Saya akan unboxing dan review itu. Tapi jika nggak. Saya akan mencoba sesuatu yang berbeda. Kita akan unboxing dan review. Endorate More. Yang dress up Akama dan Furisode. Ditunggu ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan share video ini. Terima kasih. Anda. Bye. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati